Hei, makasih, makasih. Bentar ya. Masyarakat kota Solo tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Gibran Raka Buming Raka yang dicalonkan PDIP Maju dalam Bursa Pemilihan Wali Kota di Pilkada 2020. Namun sebagian besar warga masyarakat juga bertanya, siapa calon pasangan yang berani melawan putra presiden tersebut? Iya, satu pasangan calon yang memberanikan diri maju melalui jalur independen adalah Bagio Wahyono dan F.X. Suparjo atau yang dikenal dengan pasangan Bajo. Di balik keberanian keduanya maju dalam Pilkada, ternyata kedua figur ini merupakan sosok yang sederhana. Bagio Wahyono sebagai calon wali kota bekerja sebagai penjahit Bajo. Sedangkan F.X. Suparjo menjabat sebagai ketua rukun warga atau erwi di kampungnya. Bagio Wahyono dan F.X. Suparjo maju di Pilkada Solo lantaran diusung oleh Yayasan Tikus Piti. Pasangan Bajo sendiri ingin membuktikan seorang tukang jahit dan ketua erwi dari kalangan masyarakat biasa bisa maju di Pilkada tanpa ada mahar politik. Tentu saja, visi-misi di awal ingin membuat perubahan yang lebih baik di kota Solo. Bagio merupakan warga RT1RW-6, Kelurahan Penumping, Kecamatan, Lawean. Sedangkan F.X. Suparjo adalah warga RT1RW-7, Kampung Karangturi, Kelurahan, Pajang, Lawean. Ditemui di posko pemenangannya, Bagio Wahyono mengaku pihaknya mengumpulkan EKTP sebagai syarat dukungan sejak setahun lalu. Dibantu relawan, pasangan ini optimis akan lolos pendaftaran di KPU dan memenangkan kontestasi politik pemilihan wali kota Solo. Diketahui jumlah dukungan pasangan Bajo saat verifikasi faktual awal di KPU Solo ada sebanyak 7.241 dukungan KTP yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan yang memenuhi syarat hanya 28.629 syarat dukungan. Sementara batas minimal untuk bisa maju jalur perseorangan di Pilwalkot Solo harus mampu mengumpulkan sebanyak 35.870 EKTP disertai surat pernyataan lengkap bermaterai. Itu artinya Tim Bajo harus memenuhi lagi kekurangan jumlah bukti dukungan sebanyak 14.482 untuk bisa lolos. Saya provisinya sebagai penjahit, penjahit yang banyak orang mengatakan juga desainer. Jadi saya untuk ke politik ini sebetulnya itu bukan pilihan saya karena saya memang tidak suka berpolitik. Saya cuma karena saya mau ingin untuk saya maju ke politik ini karena dorongan dari teman-teman. Ya teman-teman ingin sekali ada perubahan di Kota Solo ini. Jika pasangan Bajo Wahyono dan F.X Supar jololos verifikasi faktual syarat bukti dukungan di KPU, ini menjadi sejarah baru di Pilkada Solo. Pasalnya selama ini belum ada calon independen bertarung melawan calon yang diusung oleh partai politik. Heru Kristianto, Jogja TV